Eh, ini ngapain maksud di geringan ya Bu? Nah, waktu ini bilangnya... Nyesak. Nyesak! Damar yang sebesar kita ceritakan tadi itu, bagaimana caranya untuk bisa jadi alat buat nambah sampah, ya Pak? Iya. A.S. Ini ada inisialnya. Jadi, kalau nanti saat ada yang mau ngemanin padunya, nggak ketukar ya. Nama Sentaro memiliki kaya-kaya plastik yang cukup unik. Kenapa? Karena ini semuanya harusnya dipenuhi oleh air. Namun dengan kondisi kemarauan yang sangat panjang, bahkan kemarauan terpanjang di tahun ini, ini nih hasilnya. Kering! Terletak di jantung Borneo, atau tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu, Sentaro merupakan komplek yang terdiri dari 20 danau besar dan kecil. Panjang danau ini sendiri sudah terbentuk sejak zaman es. Sentaro berbeda dengan beberapa danau yang ada di Indonesia. Pada musim penghujan, komplek danau Sentaro akan terendam sekitar 16 triliun meter kubik air, akibat aliran air di sekitar kawasan pegunungan, serta luapan sungai Kapuas. Ini bagi masyarakat di sekitar wilayah sungai Kapuas nih, kalau dari kondisi surut kayak gini, justru malah bawa berkah ya, Bu. Ikan ini akan ngumpul, nah sekarang langsung kita lakuin proses kerinan ya, Bu. Kerinan. Jadi prosesnya jebak ikan sebenarnya, Bu, ya. Saat kondisi sungai surut, ya. Surut. Soalnya daratannya jauh lebih banyak, jadi ikannya akan berkumpul, ya, Bu. Iya, kalau surut. Jaring yang digunakan biasanya berukuran kecil atau biasa dikenal dengan istilah pukar. Jaring dengan panjang sekitar 15 sampai 20 meter ini dibentangkan secara zigzag atau berkelok-kelok guna menghadang laju ikan. Kerinan akan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan menepuk-nepuk air menggunakan ranting kayu. Guna menggiring ikan agar terperangkap ke pukar yang telah dipasang. Ini, ini yang aku kasih pilihkan, ya, Bu. Nah, oleh sini dibilangnya misak. Supaya ikannya ke tempat pukar kita, ya, Bu, ya. Tidak, kan? Ikannya amat. Nih, ini, Bu. Aktivitas penangkapan ikan seperti ini telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan terus dilakukan oleh masyarakat seputar Sungai Kapuas pada saat air surut hingga debit air kembali normal. Nah, ini ikan palau. Nah, sebenarnya dari tadi yang saya dapat itu memang kalau secara keseluruhan ikan air tawar itu jenisnya itu hampir sama. Fisiknya, secara fisik, ya. Cuma ternyata kalau di saya tanya sama ibu, beda-beda. Ada ikan palau, ada ikan jelawat, ada ikan bau, ya. Nah, ini, nih. Agak lebih besar ikannya dari tadi. Sebelumnya kita dapat, ya, Bu, ya. Ya, kami ikan jelawat. Sungai Kapuas Bagi masyarakat Melayu di seputaran Danau Sentarung merupakan urat nadi kehidupan. Ketika air sedang surut akibat kemarau panjang, warga memanfaatkan momen ini untuk mempersiapkan diri menyambut air pasang nanti. Ini, Mbak. Ini disebut damar. Oh, ini ya, Pak? Iya. Ini damar, ya? Iya, damar. Ini, ini. Damarnya. Ini sebenarnya bagian dari apa, Pak? Bagian daripada kotoran binatang iya, bercampur sehingga terjadilah disebut damar. Setelah dia menjadi seperti ini, disebut damar. Jadi, itu adalah sebuah nama. Apabila terjadi seperti ini, disebut uang-uang kampung sini adalah damar. Damar, ya. Jadi, bukan kayu damar. Bukan kayu damar, ya. Ini ada lagi, Pak? Masih ada, itu di sebelah tanah. Oh. Ini pastinya di bawah, ya, Pak? Sebenarnya tinggal ngambil, ya. Ini setelah kayak batu, loh, Pak. Iya. Ini kayak batu, loh. Nah, ini uniknya. Jadi, kalau misalnya perbedaan antara getah atau damar, istilahnya di sini, dengan getah-getah di daerah lainnya, itu kalau di sini biasanya cukup kita cari di pohon-pohon yang sudah tumbang, ya, Pak, ya. Iya. Sama bagian-bagian pohon yang sudah mati, ya, Pak, ya. Iya, iya, betul. Nah, kalau di daerah lain, itu biasanya kita harus cari di pohon yang masih hidup, ya, Pak. Masih hidup. Kita cungkil, baru nanti getahnya keluar, ya. Kalau ini gampang nyarinya. Iya. Cukup kita lihat ke bawah-bawah aja, ya. Hutan-hutan di Indonesia merupakan salah satu penghasil resin atau cairan getah pohon yang telah menjadi salah satu produk dagang tertua. Resin yang dihasilkan oleh beberapa jenis pohon hutan di Indonesia ini merupakan kualitas nomor satu dunia. Salah satunya yang ada di hutan Kalimantan. Terdapat beberapa istilah penyebutan getah pohon atau resin yang dihasilkan oleh pohon asli hutan di Indonesia. Getah pohon yang dicari bukanlah kopal atau getah dari pohon damar Agatis Damara. Nah, ini dia. Ini apa ya? Ini ada damar yang lebih besar, nih. Ini biasanya kalau untuk jenis damar yang paling baik, tuh. Dari mana sih, Pak Asal? Dari jenis binatang kelulut. Kelulut? Hasil kotorannya menjadikan sebuah damar. Seperti bentuk lebah gitu yang bisa menghasilkan madu. Cuma binatang itu kecil. Oh, lebah kecil, ya? Iya, kecil sekali. Mungkin kelenceng kali, ya? Iya, mungkin. Ini biasanya fungsi damar itu untuk apa, sih, Pak? Untuk bermacam-macam. Seperti memperbaiki atau menambahkan sampan. Kemudian bikin bandung yang besar atau kapal. Itulah kegunaannya untuk orang. Nah, hari ini kita jadi untuk perbaiki sampan, ya, Pak, ya? Iya, boleh. Boleh. Ayo, Pak. Iya. Masyarakat Melayu di seputaran Sungai Kapuas biasa mencari resin yang telah membegu dan mengeras seperti batu. Dari pohon damar batu dengan genus sorea, hopea, atau dipterokarpa. Resin mengandung asam yang dapat mengkristal, yaitu asam gurjunik dan nafta. Cocok untuk digunakan sebagai perekat atau penambal yang tahan lama. Ini rasa penasaran saya ini sudah terbayar, nih. Jadi, saya berpikir damar yang sebesar kita cari tadi itu bagaimana caranya untuk bisa jadi alat buat nambal sampan, ya, Pak? Iya. Dan ternyata ini prosesnya. Ditumbuk dulu, lalu diayak, ya, Pak? Disaring, dicari yang halusnya, lalu nanti ada proses selanjutnya. Resin mampu larut secara parsial di dalam ether, benzol, atau sulfide, namun tidak larut dalam air. Sifat fisik lain dari resin adalah pada suhu sekitar 30 derajat Celcius akan berubah menjadi gelatin atau mengental. Cairan kental inilah yang dimanfaatkan masyarakat untuk menambal bagian kapal yang bocor. Sudah jadi, ya, Pak? Ya, sudah. Sudah jadi, ya? Sudah. Sudah bisa kita pakai untuk nambal sampan, ya? Bisa, insya Allah. Jadi, prosesnya, nih, untuk proses masaknya nggak terlalu ribet. Cukup bubuk yang sudah halus tadi dicampur sama minyak, lalu dicampur sama air panas. Nah, untuk proses pembukanya dikasih air mentah. Simple apa, ya, sebenarnya? Simple. Simple banget. Iya. Boleh dikali langsung, nggak sih? Boleh. Boleh? Sudah patah, tidak ada yang sepulang di dalam. Seperti lem, loh. Seperti lem, loh. Resin memiliki banyak kegunaan. Seperti sebagai bahan campuran pewarna, cat, tinta, bahkan juga untuk kosmetik karena mengandung senyawa terpen yang terbentuk dari minyak atsiri dalam resin. Oke, caranya. Cukupin tangan dulu, ya? Iya, sudah pin tangan dengan minyak. Minyak, ya? Kemudian kita angkat keruinnya, kita puntal-puntal. Apa, Pak, keruin, Pak, namanya? Oh, kalau sudah jadi? Ya, sudah jadi itu dengan maka keruin, ya? Oh, dipuntulkan, Pak. Terus kita langsung kerjakan. Cukup dipuntul-puntul kayak gini, nih. Nanti langsung ditempel ke bagian sampan yang bocor. Sudah nyari bahannya mudah. Proses pemutuannya juga praktis. Nah, ini jauh lebih murah, banyak nih manfaatnya. Ini semua dari alam, semua, loh. Ini tampil gini, ya, Pak? Iya. Aduh. Pintar, ya, bisa. Bisa, ya? Keberadaan hutan-hutan penyangga di aliran sungai Kapuas menjadi habitat yang nyaman bagi koloni lebah hutan jenis apis dorsata. Jadi, hari ini, rencananya saya mau nemenin bapak-bapak di sini untuk mengambil atau memanen madutikung, ya, Pak, ya? Iya. Madutikung. Ini memang biasanya merupakan salah satu aktivitas masyarakat di sini, di Kala, sungai Kapuas sedang surut. Ini biasanya, ini tergenang air, ya, Pak, ya, kalau misalnya saat pasang, ya. Iya. Hubungan lagi surut, jadi kering. Bagi masyarakat desa Kendelang, kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas, Ulu, Surutnya, sebagian aliran sungai Kapuas bukanlah sebuah peristiwa yang harus diratapi. Sebagian besar, masyarakat bermata pencarian sebagai nelayan air tawar. Sekaligus, sebagai petani madu hutan untuk tetap menghidupi dapur ketika debit air sungai sedang surut. Ya, jadi, sebenarnya kalau untuk madutikungnya sendiri itu memang madu yang terbentuk di kayu yang mesti saja dibuat oleh masyarakat di sini, nih. Dan sebenarnya itu kayunya, kayu khusus, ya, Pak, ya? Kayu apa, mas, biasanya? Tembesuk. Kayu tembesuk, ya? Itu memang kita yang buat, ya? Iya, kita. Nah, naruh untuk kayunya itu sendiri pun dilengah sebarangan, jadi sesuai dengan arah matangin, ya. Buat lebahnya nanti, membuat sarangnya, nih. Lebah hutan Apis Dorsata adalah jenis lebah madu yang paling sering diburu madunya. Spesies ini paling produktif dalam menghasilkan madu dan hanya berkembang di kawasan subtropis dan tropis Asia, seperti Indonesia dan Filipina. Di alam liar, lebah jenis ini biasanya akan membuat sarang menggantung pada dahan atau ranting pohon maupun langit-langit terbuka dan tebing jurang berbatu di ketinggian sekitar 1 hingga 5 meter. Sarang lebah ini biasanya cenderung menghadap ekuator serta terpapar oleh sinar matahari dan udara terbuka. Bagi penduduk desa Kendelang, siang hari menjadi waktu yang dipilih untuk memanen lebah madu karena dapat menghindar dari sengatan sekaligus memperkecil tingkat kematian lebah akibat pemanenan ini. Warga juga memperlakukan sistem pemanenan madu secara lestari. Warga hanya akan memanen kepala madu sehingga ratu lebah dan para pekerjanya akan membuat sarang baru untuk dapat diambil kembali madunya. Masih terjaganya hutan di kawasan danau sentarung dengan keragaman jenis tumbuhan menyediakan pakan lebah apis dorsata yang berlimpah. Tak heran jika satu orang warga bisa memiliki dahan-dahan buatan atau tikung tak hanya puluhan tetapi sampai ratusan yang dipasang di wilayah hutan seputaran aliran sungai. Udah lokasi kedua tempat kita nanti mau manden madu mudah-mudahan nih nanti kita bisa dapat madunya. Amin. Siap-siap dulu ya Pak ya. Pak ini kayak papan yang kita lihat di sarang lebah. Belum ya? Iya sama. Ini tikung ya? Iya. Jadi ini nih salah satu media yang memang dijadikan masyarakat sini nih untuk jadi sandaran buat nanti bikin sarang ya? Untuk lebahnya ya? Dan setiap tikung ada inisialnya. Oh setiap tikung ada inisialnya ya? Sebelah mana Pak? Ini. Oh iya nih. HS. Ini ada inisialnya. Jadi kalau nanti saat ada yang memanen madunya gak ketuker ya? Tidak. Sarangnya punya siapa? Madunya punya siapa nih? Ini lucu. Tikung biasanya terbuat dari pohon kayu tembesu yang sudah mati. Petani akan meletakkan tikung di antara ranting-ranting pohon sebagai media untuk lebah bersarang secara alami. Ini sebelah mana nih Bang? Di depan. Sarangnya? Di depan. Yang mana nih? Di depan tuh yang besar. Oh. Ya ampun. Ini lebih besar dari yang tadi ya Bang ya? Aduh ini saya mesti pakai. Oke. Karena sarangnya jauh lebih besar. Jadi abangnya sekarang pakai perlengkapan. Tadi sih. Karena gak ngelaman apa. Abangnya aja pakai. Saya juga gak mau kalah pakai. Saya juga udah nyiapin langkah seribu. Mas. Kalau ada yang turun bilang ya. Iya. Sebagai penghasil madu yang cukup produktif, Akis Dorsata terkenal karena sifatnya yang agresif dan ganas. Sesuai dengan insting dasar lebah, menyerang siapa saja yang mengganggu sarangnya. Lebah memiliki sistem penjagaan yang ketat terhadap sarangnya. Penjagaan dilakukan oleh 20 ekor lebah. Penjagaan ini terbagi atas dua kelompok. Sepuluh ekor berjaga-jaga di depan sarang dan sisanya berpatroli di radius 10 hingga 20 meter dari sarangnya. Persiapan panen pun harus lebih matang. Suluh sebagai pengusir lebah yang menyerang adalah satu-satunya sumber asap buatan kami. Ini jadi sarangnya jauh lebih besar daripada yang tadi. Cuma selama ada asap ini kalau kata sampel ini aman-aman saja. Ini cuma saya yang jauh lebih khawatir sama atas-atas di atas. Sekarang berjagaan dia. ini udah diambil nih, gak dulu sekarang kita mau cepet-cepet paling gini dari resmi soalnya lebahnya udah mulai udah mulai gak suka sama kita nih kayaknya ayo, mas aduh, ada lebah Pak Yaakob, boleh keluar nih, Pak masih ada lebahnya, masih ada, mau coba boleh boleh Pak, coba madunya, tapi lebahnya boleh diusir dulu enggak, enggak usah diusir, langsung sobek ini ya, sobek aja ya enggak apa-apa ini udah mencobain, Pak boleh langsung diusahkan ini manis banget, Pak ini lah, madunya asli enak kan ini emang enak banget tapi perjuangan buat ngambil ya iya gitu susah gak mati ya, Pak ya iya sampai Pak Samsul bisa gak nih tapi yang lainnya sih aman saya juga aman soalnya Pak baik aku bilang nih selari tanpa disuruh lari, saya juga langsung lari, Pak madu tikung saat ini dikenal sebagai salah satu penghasil madu hutan murni dengan kualitas terbaik ini karena sistem pemanenan serta proses pasca panen yang menerapkan sistem organik ini yang selalu membuat saya kagum nih kalau ngomongin soal lebat dan madu ini nih sarangnya dan buat saya lebat itu merupakan arsitek terhebat soal urusan membuat sarang nih mau sebesar apapun, sekecil apapun gak akan bisa jatuh juga nih dari pohon dan satu lagi yang paling saya tertarik kalau ngomongin soal madu yang manfaatnya nih baik madunya maupun royal jelly-nya itu banyak banget dimanfaatnya nih buat tubuh kita ini ada lagi Pak madunya boleh saya boleh belas sini ya madu tikung itu yang paling the best dia pokoknya ini enak pak enak selamat menikmati